Intro Halo selamat siang pemirsa POSKOTA TV dan pembaca POSKOTA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa dalam Tokso POSKOTA Membahas COVID-19, penegakan protokol kesehatan Pelaksanaan vaksinasi dan penegakan PPKM Mikro Kali ini Tokso POSKOTA dilaksanakan di Kelurahan Grogol Kecamatan Limau, Depok, Jawa Barat Dan saat ini saya berada di RW 021 Kelurahan Grogol, Depok Tepatnya saya berada di tempat kegiatan dapur umum Yang menyediakan logistik untuk warga yang terpapar COVID-19 Kali ini kita akan berbincang-bincang Dan mendengarkan paparan dari tiga pilar Yaitu Bapak Lurah Grogol Pak Danudi Amin, selamat siang Pak Lurah Kemudian Kapolsek Sinire Yang juga Kapolsek Limau Bapak Kompol Tata Irawan, selamat siang Pak Kapolsek Dan Bapak Dan Ramil, Dan Ramil Sinire Ya, Bapak Kapten Infantry Dwi Pamuji Terima kasih Pak atas waktunya kita akan berdiskusi Tentang masalah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia Yang juga di Kecamatan Grogol ini juga sama Pak Banyak yang terpapar Pertama saya akan ke, mungkin ke Pak Lurah dulu Pak Lurah Bagaimana penanganan yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan di kelurahan ini Untuk memutus mata rantai COVID-19, silakan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil Yang saya hormati serta penyakit dapat umum Ibu, yang saya hormati Kami dari kelurahan Grogol Telah menegakkan atau memutus mata rantai COVID-19 Bekerjasama dengan tiga pilar Limas, Bapinsa Ini berupaya semaksimal mungkin Khusus di wilayah Kelurahan Grogol Langkah kami yang sudah dilakukan dari awal pandemi COVID-19 Pertama, kita tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Khususnya warga masyarakat Kelurahan Grogol Untuk menerapkan prokes sangat ketat Kita melaksanakan pembagian masker Dan hand sanitizer secara gratis Kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Grogol Ini dana yang kami terima dari pemerintah Maupun dari swadaya masyarakat Ini kita salurkan semua Kepada warga masyarakat Kelurahan Grogol Terkait dengan penanganan Ini di Kelurahan Grogol Sekedar informasi Kita pernah menjadi peringkat ketiga Dari 63 Kelurahan Sekarang data terakhir Sampai tadi malam yang kami terima Kita sekarang di peringkat 8 Dari 63 Kelurahan Kami beserta seluruh warga masyarakat Kepada LPM Kepada LPM Kepada MUI Kelurahan Dan seluruh elemen masyarakat Ini bahu-membahu bekerjasama Bagaimana bisa ikut membantu menangani COVID-19 Terutama warga yang sedang isolasi mandiri Khusus warga kurang mampu Dari total warga sampai dengan hari ini Itu 361 orang Yang sedang isolasi mandiri di rumah Ini khusus warga yang tidak mampu Di luar warga perumahan Di sini kami berupaya semaksimal mungkin Untuk memberikan logistik Dalam hal ini kami membuat dapur umum ini Dimana setiap hari Kami menyediakan nasibok Nasi bok untuk warga yang sedang isolasi mandiri Khusus untuk warga tidak mampu Jadi dalam nasibok tersebut Kami juga sediakan satu masker Dan satu vitamin C Satu butir vitamin C Dalam kotak tersebut Dan ini kita distribusikan Keseluruh warga yang sedang isoman Untuk warga tidak mampu Ini dengan Bantuan Ketua Satgas Ketua Satgas Kampung Siaga COVID-19 Dimana nanti Ketua Satgas Bekoordinasi dengan Ketua RT Untuk kembali menyalurkan ke warga masing-masing Begitu Bu Ini Alhamdulillah Berkat dukungan seluruh warga masyarakat Para denatur Ini sudah berjalan di hari ke-13 Dapur umum kita Dan Insya Allah Ini akan tetap kita lanjutkan Sampai dengan 14 hari ke depan Karena memang Bantuan dan partisipasi dari warga masyarakat Khususnya para denatur Ini sampai dengan saat ini kami masih terima Baik itu beberapa sembako maupun uang Bahkan juga ada yang memberikan vitamin C Ini sampai dengan 3 hari ke depan Ini masih bisa kita berikan kepada Warga masyarakat yang sedang isolasi mandiri Ini saya berharap Kedepannya Dapur umum ini paling tidak Warga yang sedang isolasi mandiri Ini akan terus berkurang Akan terus berkurang Dan Insya Allah mudah-mudahan juga Bahkan kami berharap Seluruh warga masyarakat Ini bisa sembuh Khususnya di warga Kelurahan Brogol Karena biar bagaimanapun Upaya yang kita berikan Walaupun ini tidak maksimal Tapi ini adalah wujud perhatian kami Wujud perhatian kita Untuk warga yang tidak mampu Yang saat ini terpapar COVID-19 Itu mungkin Bu Terima kasih Mungkin saya Pertanyaan saya Pak Itu peringkat ketiga itu kapan Pak? Kemudian turun menjadi peringkat 8 itu kapan? Peringkat ketiga itu Pasca Modik Lebaran Bu Pasca Idul Fitri Itu langsung melonjak kasus Dan di Depok itu Urutan ketiga dari atas Dan urutan yang ke 8 itu tadi malam kita terima data Berdasarkan Pekodep yang ada di Kota Depok Artinya sudah terjadi penurunan ya Pak? Sudah terjadi penurunan Bu Penurunan itu berkat Kerjasama antara unsur-unsur terkait Tiga pilar dan Kepedulian masyarakat ya Pak? Betul Bu Karena juga kita berharap Dengan adanya dapur umum ini Dimana Logistik atau makan Warga yang sedang isoman ini kita berikan Berharap mereka tidak keluar Tidak keluar rumah Jadi kita mengimbau mereka untuk tidak keluar rumah Untuk mencari makan Begitu untuk Makanya kita disini berusaha untuk Memaksimalkan bantuan kita Agar mereka tidak kemana-mana dan Menelarkan virus tersebut ke orang lain Kalau pelaksanaan vaksinasi sendiri Vaksinasi Kami bekerjasama Dengan Pak Dan Ramil dan Pak Kaposek Kemarin juga baru selesai Kita melaksanakan Vaksinasi Khusus warga masyarakat Keluarga 200 warga masyarakat yang tervaksin Terkait dengan Vaksinasi Pak Apakah Warga menyambut Antusias Atau masih ada yang Menolak Atau ragu Atau Atau Masih enggan untuk divaksin Iya di awal-awalnya Di awal-awalnya Memang kita agak kesulitan Terkait dengan Edukasi warga masyarakat Bahkan kita Pada saat Pelaksanaan awal-awal Vaksin itu khusus Lansia Kita mencari Lansia itu agak sulit Agak sulitnya dalam arti Ya memang tingkat kesadaran mereka Mungkin yang Yang agak kurang Dan juga Mungkin juga ada berita-berita Yang tidak benar Berita-berita miring Yang mereka terima Jadi agak kesulitan Kita pada saat Pelaksanaan di awal-awal Bahkan kita sempat miris sekali Ketika Kita bekerjasama dengan RSUI Kalau tidak salah RSUI pada saat itu Di kecamatan kita siapkan Satu mobil bis gede Tapi ternyata Satu bis gede kapasitas 60 orang Yang terisi Cuma 5 orang Ini luar biasa Pada saat-saat di awal Tapi kesini Karena mungkin Alhamdulillah Berkat kesadaran masyarakat Edukasinya mungkin juga dari Media elektronik Maupun media cetak Ini sudah sampai ke warga masyarakat Ini Alhamdulillah Tingkat partisipasi untuk vaksin Luar biasa Sosialisasi harus terus digencarkan ya Pak ya Siap Oke baik Pak Terima kasih Saya ke Pak Pak Polsek Pak Pak Tata Bagaimana peran serta Polsek Khususnya Babinkam Timmas Dan Anggota lainnya Dalam hal Penanganan COVID-19 Dan upaya memutus Mata rantai COVID-19 Di Wilayah Limau Baik terima kasih Bu Atas kesempatannya Kami dari Polsek Itu Dengan Koramil Dengan kecamatan Dalam rangka memutus Mata rantai itu Kita Melaksanakan kegiatan Op Justisium Itu pagi Dan Malam Itu Dari mulai awal Sampai diberlakukan PPKM Darurat Dan ini masih berlangsung Terus Berlangsung Jadi Tiga pilar berjalan Kalau untuk Memutus Mata rantai Berkaitan dengan Masalah COVID-19 Ini ada di Wilayah hukum Polsek Wilayah jenis Kalau untuk Penegakan hukumnya Sendiri Pak Misalnya operasi Raja Yang tidak Mengenakan masker Apakah masih ada Sanksi hukum Karena begini Di dalam rangka Operasi justisi Itu yang dikedepankan Kan Sanksi KPU Nanti upaya Penegakan hukumnya Misalnya Kalau misalnya Ada warung Yang masih buka Sesudahnya ketentuan Yang berlaku Sekarang ini Diberikan Surat Tindakan Ada denda Ada tilangnya Jadi kita hanya Membackup Dan Ramil Dan Polsek Kita hanya Membackup Terima kasih Saya ke Pak Dan Ramil Bagaimana Pak Peran Babinsa Di lapangan bersama Babin Kam Timas Khususnya Dalam Mengedukasi Masyarakat Imbawan-imbawan Yang dilakukan Silakan Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menyampaikan Untuk kegiatan Atau peran Daripada Babinsa Di wilayah kami Sebelumnya kami Sampaikan Bahwa Memang Di kecamatan Limu ini Kami ada Satgas penanganan COVID-19 Tingkat kecamatan Kemudian Di tingkat Kelurahan sendiri Itu juga ada Kalau mungkin Sering Yang dikenal sekarang Adalah PPKM PPKM Ini berada Di tiap Kelurahan Yang mana Ketuanya Adalah Pak Lurah Kemudian Disitu Ada wakilnya Pak Babinsa Kemudian Babin Kam Timas Di dalam Organisasi PPKM Kelurahan ini Juga Banyak Yang Tergabung Dalam PPKM Tingkat Kelurahan ini Baik itu dari Nakesnya sendiri Relawan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Makanya sekarang Sering Disebut itu Bukan hanya Tiga Pilar Namun Empat Pilar Empat Pilar Dengan tenaga Kesehatan Dalam Tingkat kecamatan Adalah Puskesmas Limu Puskesmas Limu Dalam Kegiatan Sehari-harinya Posko PPKM Kelurahan ini Melaksanakan Kegiatan Baik di Pencegahan Maupun Penanganan Pencegahan Di sini Dilakukan Dari Pak Lura Babinsa Pemkamtif Mas Nakes Dan Relawan Itu Sering Mengedukasi Atau Hembuan Kewarga Baik itu Secara langsung Maupun Lewat daring Sering Dilaksanakan Melalui Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Supaya Warga Kelurahan Grogol Sini Terutama Khususnya Itu Supaya Tidak Keluar rumah Untuk Memutus rantai COVID-19 Sini Kalau tidak penting Sekali Tidak boleh keluar rumah Edukasinya Kemudian Protokol Kesehatan Ini juga Disampaikan Lewat Lewat Tadi Babinsa Bang Gaptis Mas Pak Lurah Aparat Peluran Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Protokol Kesehatan Supaya Dilaksanakan Dimulai Dari Tingkat Keluarga Sendiri Atau Rumah Rumah Tangga Itu Sendiri Kalau Dalam Satu Keluarga Sudah Menerapkan Protokol Kesehatan Ini Insyaallah Untuk Penyebaran COVID-19 Bisa Dikurangilah Terutama Yang tadi Lagi Himbuan Lagi Supaya Tidak Pulau rumah Kalau tidak penting Sekali Kemudian Hindari Kerumunan Hindari Mobilitas Selain Itu Juga Babinsa Tiga Pilar Ditambah Nakes Jadi Empat Pilar Pencegahnya Juga Melaksanakan Penyemprotan Disinfektan Baik Itu Di Tempat Tempat Ibadah Maupun Tempat Tempat Yang Sering Digunakan Berkerumun Dulu Tapi Dengan Tidak Adanya Kerumunan Lagi Menghemat Lagi Kegiatan Kami Sudah Tidak Ada Kerumunan Tidak Ada Penyemprotan Di Fasilitas Umum Tadi Kemudian Dipencakan Lagi Juga Sering Melaksanakan Yang Sampaikan Pak Kaposek Tadi Kita Melaksanakan Operasi Justisi Ini Dilaksanakan Sama Tujuannya Untuk Mutus Rantai Penyebaran COVID-19 Kita Sama-sama Di Lapangan Baik Itu Operasi Masker Yang Belum Punya Masker Kita Siapin Masker Yang Tidak Punya Masker Kita Suruh Kembali Kalau Masih Ada Presiden Masker Kita Kasihkan Kita Hembo Jangan Sampai Keluar Rumah Tidak Pakai Masker Kemudian Selanjutnya Di bidang Penanganan Bapinsa Bapinkam Tipmas Dengan Kelurahan Yang Tingkat Kelurahan Tadi Kami Kami Membantu Dari Puskesmas Kalau Memang Dominannya Untuk Penanganan Adalah Dari Tenaga Medis Puskesmas Namun Kami Juga Dilibatkan Untuk Yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Seperti Sekarang Di Kelurahan Gerogol Ini Salah Satu Upaya Membantu Yang Warga Yang Sedang Isolasi Mandiri Dengan Adanya Dapur Umum Alhamdulillah Di Kelurahan Gerogol Sudah Tidak Lepas Peran Dari Pak Lurah Kemudian Dalam Pelaksanaannya Juga Mengandang Tokoh Agama Masyarakat Dan Dalam Pendistribusianya Juga Amir Dilibatkan Sehingga Memang Bapinsa Bapinkam Tipas Ini Juga Tahu Dimana Warga Yang Sedang Melaksanakan Isolasi Mandiri Ini Kemudian Alhamdulillah Mungkin Rekan-rekan Sudah Mendengar Semua Dari Pemerintah Bahwa Kedepan Ini Nanti Akan Ada Pemberian Obat Vitamin Bagi Warga Yang Sedang Melaksan Isolasi Mandiri Ini Tiga Pilar Kami Juga Bekerjasama Dengan Huskus Mas Saat Ini Sedang Mendata Mendata Lagi Warga Yang Sedang Melaksanakan Isolasi Mandiri Dimana Rumahnya Dimana Alamatnya Siapa Namanya Ini Nantilah Saat Obat Sudah Sampai Di Satuan Kami Satuan Kami Dalam Kodim 0508 Depok Nanti Akan Berikan Berikan Perintah Kepada Kami Koramil Kemudian Dalam Pendistribusiannya Kami Koordinasi Dengan Huskus Mas Tiga Pilar Akan Menyalurkan Obat Dan Vitamin Tersebut Ke Warga Yang Sedang Melaksan Isolasi Mandiri Ini Juga Nanti Akan Diringi Juga Dari Ada Beras Yang Mau Diberikan Sehingga Nanti Saat Pemberian Ke Warga Isolasi Mandiri Ada Vitamin Obat Dan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Warga Sehingga Kita Kedepannya Bisa Bersinergi Kemudian Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Masyarakat Demikian Artinya Sinergitas Dan Kekompakan Tiga Pilar Dan Masyarakat Serta Nages Itu Sangat Berperan Dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Dan Penanganan COVID-19 Di Wilayah Limau Ini Betul Sekali Ibu Kita Menyadari Bahwa Tugas Untuk Penjagaan Penanganan COVID-19 Ini Tidak Hanya Dibabankan Oleh Satu Intansi Atau Satu Kelompok Saja Ini Perlu Kita Sedari Dan Alhamdulillah Di Keluran Grogo Kecampatan Limau Ini Sinergi Sudah Tersipta Sehingga Kami Dalam Pelaksana Tugas Tidak Terlalu Berat Karena Adanya Sinergi Yang Tadi Terima kasih Pak Kembali Pak Kapolsek Saat ini kan Kita sedang Melaksanakan PPKM Mobilitas Masyarakat Itu mau Tidak Mau Harus Dikurangin Dan Petugas Melakukan Penyekatan Di titik Tertentu Di wilayah Limau Sendiri Itu juga Pastinya Dilakukan Nah Bagaimana Pak Untuk Mengedukasi Masyarakat Memberi Pengertian Pada Mereka Supaya Mereka Mau Tidak Mau Mengurangi Mobilitas Dan Paham Penyekatan Penyekatan Itu Untuk Tujuan Kesehatan Karena Di beberapa Titik Masyarakat Masih Bahkan Ada yang Melawan Nah Di Limau Sendiri Bagaimana Pak Upayanya Baik Terima kasih Bu Saya jelaskan Dulu Bu Berkaitan Masalah Penyekatan Kalau Kita Wilayah Limau Dan Kecamatan Sinergi Itu Antuk Wilayah Barat Kita Berbatasan Dengan Polsek Pamulang Untuk Wilayah Utaranya Kita Berbatasan Dengan Polsek Silandak Wilayah Timurnya Kita Berbatasan Dengan Polsek Jagakarsan Ini Tentunya Banyak Sekali Jalan Tikus Jalan Tikus Yang Contohnya Kalau Kita Lewat Jalan Raya Kurukut Tembus Kanan Andara Itu Nanti Ketemunya Perempatan Kanan Silandak Marinir Ini Ini Kalau Di kita Ini Sudah Saya Hitung Ada 6 Titik Kalau Kita Jalan Raya Cineri Lurus Itu Ketemu Kampus UPN Lurus Ketemunya Pondok Labu Itu Langsung Berbatasan Dengan Polsek Silandak Makanya Saya Kemarin Ngambil Keputusan Gabung Dengan Pak Dan Ramil Kita Pertama Melaksanakan Penyekatan Di Daerah Puri Cineri Dekat Puri Armarta Yang Berbatasan Langsung Dengan Komplek AL Yang Arah Kicilandak Jadi Warga Kita Ini Ini Perlintasan Sebetulnya Bu Karena Karena Kita Dari Pamulang Karena Di Pamulang Disekat Larinya Lewat Ke kita Dari Pondok Cabai Ketemunya Dilereng Dilereng Naik Cineri Makanya Kita Tutup Di Daerah Penyekatannya Di Daerah Di Depan Puri Cineri Nanti Yang Orang Warga Kita Yang Mengarah Kita Arahkan Urus Ketembus Ke Adiak Ketemunya Di Pasar Jumat Arang Tengah Jadi Itu Yang pertama Saya Sampaikan Dan Kita Juga Tidak Mati Dalam Pelaksanaan Itu Tetap Kita Lakukan Secara Humanis Menyampaikan Bahwa Kita Ini Dalam Merangkah PPKM Darurat Jadi Disitu Sudah Jelaskan Di Dalam PPKM Darurat Itu Ada Yang Bersifat Esensial Dan Kritikal Mana-mana Saja Yang Perlu Dimasuk Dalam Kategori Esensial Dan Kritikal Contohnya Kalau Untuk DKI Kan Itu Kan Mengeluarkan Surat STRP Kalau Di Depok Itu Kipop Jadi Itu Karena Sebagian Warga Kita Itu Melaksanakan Kegiatan Memang Betul Dia Bekerja Di Dalam Esensial Tapi Dia Tidak Punya Perkantoran Misalnya Kayak Di Jasa Nah Itu Rata-ratanya Warga Kita Maka Mereka Kebanyakan Menggunakan Sepeda Motor Tapi Kalau Mayoritas Disini Kan 70% Kan Pemukiman Rata-rata Itu Makanya Mereka Bekerja Kalau Kita Sampaikan Kita Edukasikan Sosialisasikan Di dalam Rumahan Komplek Karena Komplek Di tempat Saya Itu Sudah Semuanya Menggunakan One Gage Sistem Satu Pintu Dari Mulai Komplek Bukit Cinerinda Sampai Di belak Semua Itu Sudah One Gage Sistem Artinya Iya Lebih mudah Mengawasinya Nah Kalau Untuk Di Grobol Ada Di tempat Kita Pelurah Di Vila Mutiara Itu Kebetulan Meningkat Kita Terpaksa Kita Bukakan Sepanduk Artinya Disitu Dalam Kategori Kawasan Jona Merah Artinya Komplek Itu Dilintasi Oleh Warga Ya kan Karena Dianggap Jalan Raya Saya Bilang Akhirnya Lebih Baik Kita Komunikasikan Dengan Pak RW Lebih Baik Ditutup Saja RW Ini Untuk Menekan Warga Luar Masuk Ke Wilayah Komplek Karena Penyakit Beginian Kan Enggak Kelihatan Nah Ini Ini Artinya Untuk Menekan Semua Kita Sudah Langkah Yang Seperti Disampaikan Oleh Pak Dan Ramil Kita Sudah Komitmen Berkaitan Masalah Pendistribusian Masalah Obat Dan Vitamin Kita Dari Posek Kita Sudah Siapkan Beras Untuk Warga Kita Yang Sedang Isoman Itu Yang Perlu Disampaikan Masalah Makasih Pak Lurah Artinya Saya Bisa Saya Simbulkan Memang Upaya Penanganan COVID-19 Baik Itu Preventif Pemutusan Upaya Memutuskan Penularan Kemudian Kegiatan Sosial Dan Gotong Royong Untuk Membantu Warga Yang Terpapar Itu Sudah Berjalan Sangat Baik Di Kelurahan Limau Ini Sinergitas Juga Berjalan Sangat Bagus Antara Tiga Pilar Nah Mungkin Kalau Untuk Perilaku Masyarakat Sendiri Bagaimana Pak Mungkin Pak Lurah Atau Pak Polsek Atau Pak Dan Ramil Yang Bisa Jawab Perilaku Masyarakat Sendiri Sekarang Ini Seperti Apa Apakah Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Atau Mulai Kendor Apalagi Sekarang Kasus COVID-19 Ini Sudah Meninggi Bagaimana Sikap Mereka Baik Memang Kembali Lagi Kesadaran Warga Masyarakat Ini Yang Kadang-kadang Kami Pemerintah Ini Agak Walahan Menyikapi Warga Masyarakat Kita Sendiri Kita Sudah Himbau Bahkan Kita Jangan Bila Keluar Rumah Hindari Kerumunan Ya Tetap Ada Ada Juga Yang Masih Bandar Bandar Juga Bu Untuk Menegahkan Prokes Tapi Kita Tetap Berupaya Semaksimal Mungkin Pendekatan Baik Melalui Toko Masyarakat Ketua RT Ketua RW Kita Pendekatan Agar Tetaplah Jangan Kalau tidak Hal Yang Terlalu Penting Jangan Keluar Jadi Tetap Saja Di rumah Saja Kalau Tidak Keolahraga Antun Tingkat Olahraga Di warga Masyarakat Keluarga Grogol Yang Mungkin Masih Ada Bahkan Beberapa Lapangan Olahraga Masih Buka Kita Untuk Segera Ditutup Ini Berdasarkan Peraturan Dari Surat Eda Wali Bota Juga Untuk Tempat Olahraga Untuk Ditutup Sementara Ini Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Karena Kita Melihat Di Sarana Olahraga Tersebut Sering Kita Lihat Kita Jumpai Itu Masih Banyak Kerumenan Keluarga Masyarakat Ini Tetap Kita Berupaya Semaksimal Mungkin Dari Warga Mematuhi Prokes BKM Terutama Artinya Sosialisasi Edukasi Imbauan Dan Lain-lain Harus Terus Gencar Dilakukan Bersama Melalui WA Langsung Berkata Buka Misalnya Ke Pak RT Yang Menyampaikan Itu Tetap Kita Termasuk Ibu-ibu PKK Kadang-kadang Yang Waktu itu Masih Buka Kalau Sekarang Udah Tidak Lagi Ada Pengajian Itu Tetap Kita Sosialisasikan Itu Kasih Terus Keluarga Masyarakat Baik Terima kasih Pak Dan Ramil Mungkin Ada yang Mau Disampaikan Lagi Imbauan Atau Apa Baik Terima Kasih Memang Untuk Warga Dalam Penerapan PPKM Darurat Ini Ya Kita Menyadari Juga Namanya Warga Kan Banyak Ada Yang Mungkin Dimpo Sekali Sudah Melaksanakan Mungkin Dua Kali Baru Bisa Mungkin Harus Juga Agak Harus Dipush Up Dulu Baru Mungkin Sadar Namanya Warga Seperti Itu Tapi Tidak Kami Empat Pilar Tidak Boleh Menyerah Tidak Boleh Menyerah Itu Tantangan Buat Kami Makanya Pendekatan Kami Melalui Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Membantu Kami Pak RT Pak RW Juga Berperan Disini Sama-sama Dengan Bimas Bagu Insa Itu Untuk Selalu Mengingatkan Menyampaikan Dalam Pelaksanaan PPKM Darurat Ini Sampai Tanggal 20 Juli Ini Kita Akan Turunkan Untuk Kegiatan Mobilitas Warga Keluar Menurut Pandangan Saya Yang pertama Itu Bagaimana Kita Menekan Mobilitas Masyarakat Yang kedua Meniadakan Kerumunan Kan itu Ya Ada pun Langkah-langkah Yang kita Ambil Di dalam Rangka Menekan Mobilitas Warga Itu Dengan Cara Apa yang Disampaikan Oleh Paddan Ramil Tadi Itu Memberikan Kita Sosialisasi Depada Warga Masyarakat Sesuai Dengan Aturan-aturan Yang ada Di dalam PPKM Darurat Misalnya Ada Ketentuannya Karena Itu Nanti Diadop Melalui Keputusan Wali Kota Itulah Yang kita Sampaikan Kepada Warga Masyarakat Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Bersama Tiga Pilar Empat Pilar Melaksanakan Kegiatan Baik Di Objustisi Maupun Di dalam Kegiatan Kegiatan Yang lain Kenapa Karena Di dalam Memutus Mata Rantai Sekarang Ini Kesehatan Masyarakat Hukum Tertinggi Sekarang Ini Kita Semua Kita Kerjasama Kita Secara Bahu Membahu Artinya Mau siang Maupun malam Ini Untuk Kepentingan Warga Masyarakat Ya Mungkin Di dalam Hal Kendala Di lapangan Itu Kan ada Satu Dua Tiga Mungkin Ada Yang Belum Punya Rasa Kesadaran Mari Kita Ingatkan Terus Kita Ingatkan Terus Karena Pada Saat Kelaksanaan Kegiatan Melaksanakan Objustisi Kita Pun Kita Selalu Membawa Masker Jadi Misalnya Kita Ketemu Dengan Orang Orang Yang Di Lapangan Kita Bagikan Kita Ingatkan Terus Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Pada Saat Kelaksanaan Tugas Baik Babinsa Maupun Babin Kam Di Lapangan Itu Terus Saya Bilang Teman Teman Hanya Melaksanakan Kegiatan Ini Hanya 5M 3T Saya Bilang 5M Mungkin Teman Teman Babinsa Babin Kam Timas Itu Kan Sudah Di Luar Kepala Bu Ya Kita Jabarkan Yang T 3T Pada Saat Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Hamed Lapangan Saya Bilang Ada Warga Atau Dari RT Rekan Babinsa Atau Babin Kam Timas Menerima Telepon Berkaitan Dengan Warganya Yang Ada Yang Terpapar Silahkan Rekan Rekan Melaksanakan Komunikasikan Dengan Petugas Kesehatan Dari Pus Kismas Untuk Melakukan Testing Begitu Melakukan Testing Tiga Hari Sebelumnya Warga Itu Interaksi Dengan Siapa Saya Bilang Oh Dengan Bapak A Dengan Bapak B Itulah Dua T Kita Hanya Backup Nanti Masuk Ke Ranah Treatment Itulah Bagian Daripada Kita Bersama Artinya Pada Saat Di RW Itu Ada Yang Terpapar Lebih Banyak Nanti Babin Kam Timas Babin Sa Dengan Lura Langkah Pertama Kita Melakukan Penyemprotan Disimpekta Kita Memberikan Vitamin Kepada Warga Ya kan Kita Memberikan Sembako Artinya Untuk Meringankan Bebat Ekonomi Warga Masyarakat Yang Sedang Isolah Makanya Muncullah Ide Dari Pak Lura Berkaiti Dengan Masalahnya Ada Dapur Umum Itu Disitu Jadi Kepedulian Kepedulian Sosial Itu Memang Harus Dibangun Ya Pak Kondisi Seperti Ini Baik Terima kasih Sekali Pak Lura Pak Dan Ramel Dan Pak Kapolsek Bincang Bincang Kita Mengenai Penanganan COVID-19 Pelaksanaan Vaksinasi Kemudian Penegakan Protokol Kesehatan Dan PPKM Mikro Memang Saat Ini Kita Sedang Dikungkung Oleh Pandemi COVID-19 Kita Berharap Pandemi COVID-19 Ini Segera Berakhir Dan Kehidupan Kita Normal Kembali Tentunya Semua Dengan Sinergitas Bersama Antara Aparat Baik Pemerintah Maupun Keluarga Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Agar Semua Ini Bisa Berakhir Demikian Pemirsa Poskota TV Dan Pembaca Poskota Bincang-bincang Kami Dengan Tiga Pilar Kelurahan Grogol Kecamatan Limau Depok Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa